Halo nukis 123 lagi di sini dan ya akhirnya Temporal Force sudah rilis secara resmi baik kartu fisiknya maupun ingamenya yaitu di ptcgl sudah kita bisa nikmati ekspansi ini jadi sebelum aku buat banyak sekali review deck ya dari sabeng sampai merah oke karena ya set ini merupakan set utama kita di tahun 2024 ini Temporal Force itu set utama pertama kita jadi pasti bagus-bagus aku bakal mereview battle pass yang ada di ptcgl terutama yang premium kan yang gratis atau basic ya karena basic tinggal main terus dapat rewardnya kalau premium kamu harus beli dalam tanda kutip nanti ku jelasin tanda kutipnya apa jadi supaya kamu ngerasa worth it Oh ini kuaktifin atau enggak rewardnya ini bagus atau enggak apakah deck yang dikasih bagus atau enggak bakal aku jawab semua disini pertanyaan-pertanyaan kalian tentang premium battle pass di set temporal force ini apakah terutama apakah dia tuh worth it dan apakah dia ramah F2B gitu atau ya yang apakah dia ramah bagi yang main gratisan Oke kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama langsung ke pertanyaan pertama ya yaitu apakah premium battle pass ini free to play atau ramah F2B dan gimana cara aktifinnya bisa aku bilang premium battle passnya di game ini atau PC PC GL ini eh agak berbeda dengan premium battle pass dari kebanyakan game lain yang gimana kalau di kebanyakan game lainnya kan kalau mau buka opsi premiumnya kalian harus bener-bener bayarkan pakai uang asli gitu ya beli pakai uang asli rupiah gitu kalau di game ini enggak jadi bisa kubilang ramah F2B sekali tapi tetap kamu harus bayar untuk mengaktifkan fitur ini karena seperti kamu lihat ini contohnya ku contoh dari akun ku aja ya ini yang basic ini kan udah kebuka tier 0 tier 0 tuh artinya apa kamu begitu login udah pasti dapet gitu karena dia tier 0 bukan satu kalau satu ini dapet dari main nah tapi kamu bisa lihat aku bisa collect yang yang basic tapi enggak bisa collect yang premium karena belum aktifin cara aktifnya tuh gimana kamu ke get premium pass di sini ceklik nah kamu bakal ada dua opsi nih Nah kamu beli yang ini sama yang ini pakai Crystal jadi harus bayar dan iya gimana cara mendapatkan kristal itu banyak sekali dan gampang sekali caranya pertama dari rangmu orang ini ya kamu makin tinggi rangnya ini kan rang namanya sekarang kan pasti ada season riset gitu kalau ada yang nanti di season riset misal tiap tertinggimu di sini kamu bakal dapat reward nah kayak contohnya di layar ku ini ini adalah reward dari season riset ku ya yang sampai Green Ninja waktu itu jadi otomatis makin tinggi rangmu makin ya ini sampai ungu ini bolanya markius ini ya berarti otomatis makin besar pesan terus yang kedua secara bersamaan kan bisa kamu habis di riset turun ya misalnya turunmu itu di bulbesor atau enggak ku contohin pakai akun wajah ya aku turun gitu nah ini kamu dapat ribet lagi ini yang kau gambarnya nih aku kasih gambarnya nah gitu jadi kalian double reward dan yang ketiga caranya tiga dapat dari naik rang tapi tiap berubah jenis bolanya maksudnya apa kayak kamu lihat di sini tiap berubah jenis bolanya ini awalnya bolanya biru-kuning jadi pokeball karena ini kamu dapat 200 habis itu waktu bolanya berubah lagi jadi greatball dapat 200 lagi begitu juga dari waktu kamu berubah ke ultraball jadi 250 lebih besar ya berarti otomatis tambah lama tambah besar gitu dan yang keempat adalah ya kamu beli premium battle pass itu langsung ke pertanyaan kedua ya yaitu apakah mending yang premium pass biasa atau yang plus nah eh itu kembaliin lagi kamu ya kalau pertanyaan seperti itu karena premium pass ini cuman punya keuntungan kamu buka gemboknya nih kamu bisa akses premium ya terus komen tiap hari selesai daily quest nanti nambah-nambah terus sampai jadi 50 selesai habis itu gitu maksimumnya 50 tapi kalau yang plus selain kamu buka gemboknya tokom bisa akses premiumnya kamu langsung di upgrade-in mungkin sampai tier 15 jadi kamu mulainya dari tier 15 bukan mulai dari nol lagi jadi misalnya kamu tuh jarang pakai jarang pakai banget ya jarang pakai banget main sampai kamu nggak yakin bisa sampai level 50 itu ya kamu beli yang premium pass aja nggak apa-apa cuman nambah 1200 kristal seperti yang kamu bilang seperti yang bilang nyari kristal nggak susah update aja pergi kalau yang instan ya kamu ambil yang premium plus karena ya selain eh kamu itu kamu itu jarang banget main yang kedua kalau kamu buka langsung sampai tier 15 kamu otomatis langsung dapet kartu-kartu yang langsung dapet bukan kayak gajah dari pek gitu karena dia kamu lihat ini dia dapat kartu dia dapat kartu lagi ini terlima kartu tujuh kartu terus sampai level tiap mabesu terakhir setelah terlima belas itu kamu enggak dapet sama sekali kartu spesifik dan aku bilang kartu-kartu yang tadi itu itu meta semua ya yang dikasih itu dari 1 sampai 15 itu kartu-kartu meta pasti pakai tidak kalau itu nggak kepake itu tapi kalau kamu mau bener-bener ngirit ngirit sekali aku nggak mau buang 1200 aku cuman mau beli yang premium pasnya doang ya itu sebenarnya bisa-bisa aja dan apakah kita ke pertanyaan ketiga langsung apakah aku aku bisa tiar 50 atau tiar sampai terakhir tanpa beli yang premium pes itu jawabannya sangat bisa ini kukasih perhitungannya pertama aku kasih konteks dulu tier pertambahan poin di tiap tier ini sama di Pokemon itulah enaknya main Pokemon PC cita jadi beda sama kayak game lain di game lain tuh kan misalnya Valorant ya tiar misalnya tiar 10 ke tiar 11 itu itu perlu seribu ya seribu apa ya XP aku bilang yang XP aja lah ya tapi waktu dia nanti dari 30 ke 31 itu pasti bukan seribu lagi pasti lebih besar gapnya misalnya 5000 atau 10.000 kalau di Pokemon DC jilaf itu enak sekali karena bahkan dari awal sampai akhir misalnya dari satu kedua terus dibandingin sama 49 ke 50 itu bedanya tetap 100.000 mau maupun eh mau yang basic maupun yang premium jadi enak sekali gitu jadi aku bilang itu bakal mudah banget untuk kamu tier 50 bahkan untuk orang jarang main karena kamu dari daily quest udah dapat 300 XP sama 500 XP artinya udah dapat 800 kan sisa 200 perhitungannya 200 nya itu bisa ya kamu dapat dari kau menangin match mau di rank mau di castle sama aja sekali kau menang match itu dapet 100 sampai 130-an kayak ini gambarnya ini aku menang ini dapet seri 130-an gitu jadi kan kamu main dua kali dua quest biasanya dua daily quest ya kamu mainnya dua kali kan gitu karena sekali buat nyelesaian yang pertama sekali lagi buat nyelesaian yang kedua biasanya beda-beda gitu tapi ya enggak jarang juga kamu bisa selesaiin dua quest ini dalam sekali main ya kalau lagi beruntung gitu lagi sinerginya sesuai gitu jadi kamu cuma perlu main dua kali udah menurut udah langsung 1000 kamu naik tier 1 kali tiap hari eh kamu naik 1 tier tiap hari dengan kamu hanya main dua kali gitu dan itu bakal enak banget jadi kamu bakal sampai tier 50 ya dalam 50 hari kalau kamu bener-bener nggak mau bayar gitu dan ini selesainya tuh 8 weeks 5D artinya berapa eh 8 dikali 7 56 tambah 561 61 hari masih masih sisa 11 hari kan dari 50 hari itu bakal enak banget jadi kalau kamu bener-bener mau ngirit walaupun tidak kurekomendasikan ya 1200 itu murah beli aja lah eh ya nggak usah beli nggak usah beli yang premium pass kamu tetep bisa nyelesaikan kok gitu kita langsung mulai ke pembahasan selanjutnya yaitu apakah premium battle pass edisi temporal force ini worth it untuk dibeli untuk menjawab pertanyaan itu berarti kita harus punya satu apa ya cara ukur yaitu kamu lihat dari reward yang dikasih dari reward yang dikasih dari tiara 0 sampai 50 apakah itu worth it gitu menurut bagimu dan tenang aja udah aku kasih rekapannya abis ini tapi gua bakal pisah jadi tiga bagian yaitu untuk pemain yang cuman sampai tiara 0 walaupun ya rugi banget ya kalau kamu cuman aktifin terus kamu nggak main lagi itu rugi banget untuk tiara 0 sama tiara 15 karena seperti yang bilang setelah tiara 15 kamu nggak dapat kartu spesifik bikin lagi kan dan sampai tiara 50 jadi ku bagi jadi tiga bagian oke kita mulai dari yang cuman main sampai tiara 0 ini agak lucu kalau kamu cuman buka betul pas untuk ngambil dan lebih suka mu lockout nggak main lagi ini bakal jadi eh keworth itan atau word keworthian dari premium battle pass tempera force ini ini bakal jadi biasa aja karena kamu cuman dikasih 60 eh kamu cuman dikasih satu deck ini deck future box tapi jelek banget kalau kamu bener-bener mau main ini dirang ini nggak bisa dipakai sama sekali decknya karena Iron Throne sini eh ini kartunya kartu gacha Iron Valley kartu jelek serangannya jelek eh dia tuh gacha energi Iron Throne situ kalau eh gacha gacha kartu dia buang lima kartu kalau enggak kalau ada kartu future eh ya kamu makin sakit damage-nya kalau dari lima kartu tuh enggak ada kartu future ya berarti enggak ada di Indonesia gitu dan juga Iron Crown ini juga enggak enggak terlalu sinergis juga Mirai Don itu enggak terlalu sinergis enggak terlalu bagus lah gitu apalagi ini Iron Crossnya dipaksa buat nyerang ya karena pakai basic energy saya juga ya aku bilang aja ini decknya jelek tapi kalau dari segi kristalnya itu bagus 1500 langsung kamu dapat loh itu udah datang boleh meleleh dua Pokemon EX terserah kamu masih kembalian 300 kristal sama koinnya enggak kuitong karena poin buat itu ya baju aksesoris sama deck sleeve dan sebagainya eh ya itu bakal jadi biasa aja kalau sampai tiar 0 tapi kalau kamu sampai tiar 15 itu bakal tiba-tiba jadi sangat worth it karena kalau kamu pilih kartu-kartu bagus dari yang tiar nol ini kayak aku ambil Iron Cross ini ini emang enggak sinergis ya sama decknya ini tapi kalau dia kamu ambil cuman Iron Cross yang miradonnya kayak terus yang esensial electric generator setelah abis itu Cyberman ikut breaking terus kamu gabung sama eh kartu-kartu yang dikasih ini dia kasih dua grip manik lagi ya ini listnya ya yang kamu dapet ini listnya sampai tiar 15 kamu gabung dengan kartu-kartu itu dia bisa jadi satu deck yang sangat bagus atau bisa kubilang udah masuk meta karena udah terbukti di kompetisi Jepang dia masuk 16 besar yaitu future box deck atau bisa kubilang ya kalau khusus lebih suka nyebutnya Iron Hands Iron hands hyper carry ya karena itu adalah deck yang bagus jadi worth it sekali kalau kamu nanti ku jelasin nanti ku jelasin cara mainnya deck itu di video ini sabar tunggu segmen sering itu sangat bagus kubilang yang enggak akan rugi sama sekali dan cara mainnya enggak terlalu susah udah aku coba mainin itu enggak harus enggak susah sama sekali beginner play juga dan yang ketiga untuk yang sampai tier 50 itu worth it worth it aja aku enggak ada ruginya sama sekali gitu kalau kamu beneran main sampai 50 itu jadi tetap worth it worth it aja kenapa karena ya ku rekapin lagi dari tiar 17-50 itu dapet reward segini tempat kamu lihat gambarnya nih disini itu worth it banget kamu bisa dapet banyak kredit dapet berapa itu 200 ya habis itu Crystal 250 koinnya banyak tapi enggak berguna habis itu yang terlalu pegnya yang dapat tiga pek Obsidian Fury eh Obsidian Flames itu bagus masih meta sampai sekarang 151 agak kurang langsung sih habis itu kalian default masih bagus kalian fits lu jelek aku jelek itu kartu itu set buat elektor habis parah dokter via itu tentunya super bagus gitu dan juga kamu dapet kreds disini di nanti di tier 40 nya kris ini apa kris ini kayak booster pack tapi dia ditingkatkan sekali nah ini kamu baca ya di sini dapet common file uncommon file ini ready kartunya membaca sendiri nanti enggak makin kebelakang karena makin bagus ya ini ke mulai rare habis itu bisa dibat yang lain habis surat atus yang 78 ini sudah ultra rare 9 udah pasti alternator jadi pasti bagus lalu di 50 nya seperti aku bilang eh kamu tuh ya ini pegnya dibicarain kamu dapet Iron Crown X yang alternate art lagi jadi totalnya kalau kamu main dari nol tr0 sampai terima puluh itu ya kamu dapet empat Iron Crown X yang alternate art dan itu sangat bagus itu kamu bisa flexing juga jadi ya ini korekab ya eh kalau main tr0 doang jadi biasa aja bisa di skip sekali tapi untuk yang main sampai t15 entah cara untuk kamu beli langsung pakai premium plus premium pas plus atau ya kamu grinding dari nol ke-15 kamu nyimpen 1200 Crystal itu bakal jadi bagus banget aku rekomendasikan kalau kamu main dari nol sampai t50 yaitu jadi worth it worth it aja gitu karena kamu dapet pack dapet Crystal jadi agak balik modal habis itu dapet kred sini bisa flexing dan the pack dapet kredit juga yang paling penting itu Oke kita langsung ke pembahasan deck yang dikasih dari battle pass temporal force ini kita langsung ke segmen terakhir ya gimana aku akan menjawab pertanyaan kalian yaitu apakah eh premium kartu yang dikasih dari tr0 sampai t15 ini itu bakal jadi deck yang meta gitu apakah kamu bisa membuat sesuatu yang sesuatu deck yang bagus banget atau bahkan sampai masuk meta dari kartu-kartu yang dari tr0 sampai t15 ya karena habis itu kamu sudah enggak dapet kartu lagi ya kamu cuma noltex sampai t15 kamu dapet rrn crown CX doang di sini tapi itu enggak masalah kenapa karena kamu dari tr0 itu sudah dapet 2rn crown CX ini habis itu terus dari tr1-15 itu kamu udah dapet 3rn crown CX lagi yang alternate artinya udah lebih dari empat otomatis kalau kamu mau pakai empat-empatnya di satu deck udah bisa maksimalkan empat soalnya Oke langsung kejawab ya sangat bisa dan dan sangat bagus performanya ini kita langsung masuk ke Rn hands hyper carry ini nah tapi abis itu akan ada masalah kedua kamu bakal tanya lagi kan Apakah dengan beli premium battle pass dan langsung upgrade ke level 15 itu aku langsung bisa main deck ini enggak masih ada kurang dikit bakal ada yang hilang ini list kartu yang enggak bisa kamu dapet dari kamu tier 0 sampai t15 ya dari premium battle battle pass plus yang sudah kamu aktifin atau kamu sekedar ngaku kamu main sampai t15 itu tetap ada kurangnya itu kartu-kartu ini dan ku asumsikan kamu enggak punya sama sekali misal kamu pemain baru yang baru download kemarin atau hari ini Iya kamu masih kurang kartu ini ku asumsikan kayak gitu dan kalau di total semua kartu itu seperti yang kamu bisa lihat di layar ini itu masih 1580 itu kelihatan banyak tapi enggak itu sebenarnya gratis Kenapa karena kita balik lagi ke battle pass karena kalau kamu main dari tier 0 dan sekedar ngeaktifin premium pass aja kamu otomatis udah langsung dapat 1250 kristal lalu udah dapat 1500 kristal yang artinya total kristal muda 2750 kamu cuma perlu bayar 1500 kristal dan kamu sudah bisa menikmati yang sangat bagus ini ya ini karena kamu cuma kurang masih itu kan 1580 tapi kamu dapat 2750 udah cukup kurang-kurang eh lebih-lebih lagi masih kamu bisa beliin buat yang lain dan ya kenapa aku bilang deck ini sangat bagus ini bakal ku bahas sebentar aja walaupun nanti ku buatin video review yang tersendiri tentang deck ini gitu karena deck ini udah teruji di meta ini deck juara 14 di Champions League nya Jepang sana dan pasti nanti tunggu dibuka kompetisi buat globalnya pasti deck ini bakal masuk meta ini adalah tipe deck Iron Hands hypercarrier dimana penyerangnya tuh cuman Iron Hands kamu enggak pakai Iron Crown buat nyerang karena kamu enggak bakal energi psychic di sini sedangkan Iron Crown bawa energi psychic lain kan kamu bakal boosting Iron Hands nya dengan penambahan damage sebanyak mungkin sampai membuat kartu ini mengerikan kamu bakal bakal pakai attack Ami varimanya 120 4 energi kalau musuhmu kau karena serangan ini kamu bisa ngambil satu price card lagi jadi total price card itu kan 6 jadi kalau kamu ngeko Pokemon Vistar atau Pokemon EX itu bakal kamu ambil tiga bukan dua biasanya kan dua tapi kalau kamu kau dia pakai Ami lima jadi tiga dan ya karena VMAX sudah rotasi dah gak mau bahasa lagi udah habis VMAX kan dari rotasi hitam dan kamu bakal nanya lu bukannya 120 tuh di misi yang sulit apalagi ketika kamu menggunakan Aaron lens ini dari awal game gitu itu kan susah banget enggak ini jadi gampang sekali karena ada Iron Crown CX dia bawa tiga kombasel bakal bakal pasang tiga Iron Crown CX ini di benchmu jadi kamu pakai ability-nya semua petek yang digunakan Pokemon futuremu kecuali teknik Iron Crown CX itu sendiri bakal nambah 20 damage ke Pokemon aktif musuh artinya kalau kamu bawa enam Iron Crown di arena ddm bisa tiba-tiba jadi strip 180 nah dan itu masih bisa ditambah lagi dengan yang namanya future booster any kapsule masih nambah 20 demis lagi artinya kok kamu nge-gepok pake Aaron handsmu dengan tiga Iron Crown CX di bench dan satu tool eh satu energi kapsule itu ketempel di arena dm bisa bisa jadi 200 dan kalau itu mati langsung ambil tiga press kalau kamu sekedar bunuh kayak bahkan kayak kecil-kecil di mana banyak sekali Pokemon Meta yang Pokemon Meta sekarang dimulai dari Pokemon basic ya karena kan jamannya X gitu kamu bahkan enggak perlu penambahan damage yang signifikan karena 120 sudah sangat cukup untuk sekali keo Pokemon basic yang HPnya 50 60 70 gitu dan ya Miradon ini kalau kamu nanya buat apa dia itu buat setup lebih cepet aja kamu kamu bisa milih untuk maju pertama sama juga dua dengan deck ini karena kalau maju kedua dengan dek ini miradon bakal dipakai pick acceleration ya ya bisa ngegebuk 40 untuk satu energi doang dan dia langsung naruh dua basic energi card dan tempelin itu ke future Pokemon susukamu ya kamu tempel di area handsnya jadi otomatis sisa dua energi lagi gitu jadi kalau maju kedua ya pakai miradon dulu gitu dan iya bagaimana konsistensi dari dek ini kamu bakal tanyakan gitu apakah dek ini yang konsisten karena empat energi lo itu sulit empat energi tiga energi aja udah sulit tenang aja masih ada electric generator sama heavy button electric generator kamu kayaknya udah tahu tapi udah hasil lagi buka lima kartu kamu ambil paling banyak dua basic energi listrik terus tempelin ke Benchmu Bench Pokemon Bench Pokemon listrik ya berarti arenasnya akan gitu jadi iya arenas ini akan muncul dari Bench dulu makanya pakai aja miradon menurutku mau kau maju kedua itu wajib ya miradon kau maju pertama itu sebenarnya enggak tapi kusaranin iya pakai aja lah ya kamu kalah dulu enggak apa karena toh ya dek ini bawa empat countercatcher gitu kamu bisa counter akap musuhmu kapan aja gitu dan yang kedua kalau kamu masih enggak percaya dengan kekuatan gajahmu kita main yang pasti-pasti aja kita pakai heavy button gitu tapi batu nih bagus baru kelancaran kayak gini ku jelasin karena ini tool baru eh jika Pokemon yang ketempelan kartu ini retret kosnya empat gimana itulah iron hands jadi ya ini mungkin spesifik spesifik buat iron hands aja gitu nah dan eh Pokemon tuh ko yang ketempelan kartu ini ya dari damage dari damage bukan dari effect of attack atau special condition dari damage angka dari Pokemon musuh kamu bisa pindahin 3 basic energy card dari Pokemon ini yang ketempelan tool ini ke Pokemon benchnya sesuka kamu jadi otomatis kalau jadi pertama ketika kamu majuin iron hands pertamamu kamu diaktif untuk pertama kali di awal turn itu di awal-awal game sorry early game kom tempel heavy button jangan kamu tempel ini Aaron eh future booster night capsule itu buat yang nanti jadi kalau iron hands pun mati otomatis tiga energi ini langsung disumbangin ke iron hands di belakangnya di benchnya gitu jadi kamu cuma perlu satu nempel satu energi lagi dan barulah ketika di bench itu yang yang iron hands kedua taran hand cadanganmu itu kamu boosting tambahan pakai attack ini juga bisa 20 walaupun ya kegunaannya tuh lebih karena keretik kosnya sih karena kalau tempelin ini retret kos pokoknya future diberi-beri jadi nol otomatis yang mirai danmu nol rn10 rn10 tapi bule-bule aja buat nambah dimas dan yang terakhir opsi terakhir kita pakai spek card spesifik ini ya ini bagus banget nilai hari dari footpot ini eh tempelin satu basic energy card dan discapai to each of your future Pokemon jadi misalnya eh jadi kalau misalnya ada lima pokok yang future ya dek ini mindful pokok yang future gitu jadi tempelin satu energi ke masing-masing Pokemon itu tuh ya bagus-bagus aja buat melancarkan konsistensi dari anis iron hands yang butuh 4 energi ya jadi cara mainnya garis sebesarnya kayak gitu ya jadi pertama-tama ya kamu pakai mirai dan dulu kusaranin mau maju kedua maju pertama pakai dulu aja mirai don eh lagi maju kedua itu wajib kalau maju kedua itu harus wajib mirai don gitu mempake pick exercise nya tempelin dua energi ke iron hands terus nanti pakai untuk terselanjutnya seketika mirai dan muka mundurin atau dia mati kena attack ya kamu bisa pakai apa percepatan energi dari atlet generator atau dari footpot terserah kamu pokoknya waktu iron hands pertamamu yang nyerang setelah mirai don itu jangan kamu tempelin ini buttercapsule kamu tempelin heavy button karena kamu butuh konsistensi untuk iron hands cadanganmu gitu jadi kamu nanti ketika iron hands pertama mutu mati kamu eh lariskan tiga energi itu dengan heavy button itu ke iron handsmu di cadangan supaya kita bisa tetap nyerang dan kita bisa ngambil extra press yang lebih banyak gitu udah baguslah gini gampang gitu oke sepertinya udah kayak gitu aja penjelasan decknya nanti bakal ku buatin reviewnya santai sama gameplaynya tentang deck ini setelah video ini pasti gitu jadi gue jelasin dulu supaya kamu ngerti bahwa premium pas ini worth it sekali untuk dibeli gitu mau mau yang eh apa itu yang plus ataupun kayak aku ini udah beli ini yang plus ataupun yang basic itu sangat worth it dua-duanya gitu korekomendasikan harus aktifin aja yang premium yang tiap-15 enggak apa-apa sama sekali karena cuman 1200 bedanya dan kamu nggak betul crystal itu gampang banget enggak perlu sering-sering Oke kita susah kita sudah selesai sampai disini dan ya terima kasih sudah menonton namun khususnya terima kasih karena sudah mendengarkan